Faisal yang merupakan ayah Fuji memberikan klarifikasi mengenai tudingan marah saat ditanya kedekatan anaknya dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Faisal mengatakan sama sekali tidak marah saat ditanya mengenai hal tersebut. Gak saya gak marah kok, tapi kalau ditanya terus kesannya seakan-akan anak saya mau cepat nikah gitu. Harus dapat pasangan, ungkap Faisal saat ditemui di kawasan TransTV, Jakarta Selatan, kemarin. Padahal menurut Faisal saat ini Fuji masih sangat muda dan masih banyak yang harus dilakukan. Ya kan si Fuji ini masih mudalah ya, mungkin kalau Rusan kesana, menikah. Saya sih maunya 2 atau 3 tahun lagi ya tapi kalau memang Fujinya ya gimana ya terserah anaknya, tuturnya lagi. Faisal juga menyampaikan agar Fuji benar-benar dalam memilih pasangan. Ia berharap sang anak tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Ya supaya gak ada penyesalan, lagian juga Fuji masih ada orang tuanya yang sayang banget sama dia ada juga kakak-kakaknya kok yang gak lepas sama adiknya jadi ya gitu, tutur Faisal lagi. Faisal juga mengatakan selalu membebaskan anak-anaknya untuk berteman dengan siapapun. Ia tidak pernah melarang anak-anaknya untuk berteman dan dekat dengan siapapun. Ia membebaskan berteman dengan siapa saja, kan wajar ya kalau berteman, tutur Faisal. Fuji saat ini disebut sedang dekat dengan pemain bola Asnawi. Beberapa kali Fuji terlihat menyaksikan Asnawi saat bertanding bola, selain itu, sosok seorang Fuji anti-utami putri kini namanya semakin ngetop dan populer serta banyak menjadi perbincangan para netizen di tanah air. Berbagai kabar pun kerap muncul dari adik Fadli Faisal tersebut. Dan salah satu yang ramai menjadi pembahasan baru-baru ini adalah saat salah seorang netizen merasa kasihan dengan Fuji lantaran kerap mendapat banyak komentar bernada ujaran kebencian. Sontak saja, Fadli Faisal pun turun tangan ketika membaca komentar diunggah di akun TikTok El Safke tersebut. Pembelaan pun diungkapkan Fadli terkait berbagai komentar terkait dengan adiknya itu. Fadli yang tengah berjalan bersama dengan Sultan Andara Rafi Ahmad pun langsung meminta tolong kepada suami Nagita Slavina itu untuk menjelaskan sosok Fuji di matanya. Fuji kasihan banget, banyak banget benci, tulis salah satu komentar netizen yang dibaca Fadli Faisal. Arafi, katanya Fuji banyak yang benci. Kasih tahu, Arafi, kata Fadli Faisal meminta tolong kepada Rafi Ahmad. Sebab dimintai tolong, suami Nagita Slavina itu pun buka mulut tentang bagaimana sosok Fuji di matanya. Bagi Rafi, Fuji adalah orang yang baik. Ayah dua orang anak itu pun meminta kepada netizen untuk selalu memberikan dukungan kepada Fuji. Ia berharap semuanya baik-baik saja dan tidak ada keributan. Sebab dimintai tolong, suami Nagita Slavina itu pun buka mulut tentang bagaimana sosok Fuji di matanya. Bagi Rafi, Fuji adalah orang yang baik. Ayah dua orang anak itu pun meminta kepada netizen untuk selalu memberikan dukungan kepada Fuji. Ia berharap semuanya baik-baik saja dan tidak ada keributan. Fuji itu anak yang baik loh. Kita harus semangati teman-teman kita supaya semuanya jadi baik semua dan semuanya baik-baik saja, berdamai, terang Rafi Ahmad. Belakangan, Fuji memang menjadi salah satu sorotan sejumlah netizen. Pasalnya, sejumlah netizen yang dianggap sebagai penggemar Fuji, menyenggol beberapa figur publik tanah air lain. Beberapa di antaranya seperti Tisabiani, Ali Ahmad Said, dan yang paling terbaru, Nikita Mirzani. Meski begitu, secara personal, Fuji tidak pernah bermasalah dengan beberapa nama yang disebut. Contohnya Tisabiani. Bahkan, kekasih Duljelani itu sampai sempat angkat bicara. Halo, aku gak ada masalah sama Fuji-an sama sekali gak ada masalah secara personal, kami sudah pernah bertemu di beberapa acara walaupun tidak terlalu kenal secara personal. Terima kasih telah menonton!